Ketika kita bangun tidur setiap hari, kita harus memutuskan baju apa yang akan kita gunakan, sepatu apa yang akan kita pakai, kemudian ketika kita akan pergi ke kantor, misalkan apakah kita akan menggunakan motor, mobil, atau malah menggunakan transportasi umum seperti kereta dan bis. Ketika kita sampai di kantor, kemudian kita harus memutuskan makan siang kita, apakah kita akan order dari kantin sebelah, atau menggunakan aplikasi online. Selain keputusan yang sifatnya simple, kita juga dihadapkan pada situasi di mana kita harus membuat keputusan yang sifatnya lebih kompleks dan memiliki dampak jangka panjang. Seperti misalkan ketika kita memilih sekolah, ataupun profesi dan karir yang akan kita tekuni, kemudian juga ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan uang, kita akan mengambil keputusan di mana kita akan simpan uang ini. Dan instrumen investasi apa yang akan kita menggunakan, kemudian kita juga akan mengambil keputusan seperti misalkan, mobil apa yang akan kita beli, rumah di mana yang akan kita beli. Yang menjadi concern kita dan concern behavioral science adalah, sejauh mana manusia memiliki kemampuan untuk mengkontrol proses pengambilan keputusan tersebut. Apakah kita mengambil keputusan tersebut secara rasional atau tidak? Untuk menjadi rasional ketika kita mengambil keputusan, seseorang harus mengumpulkan seluruh informasi yang merelefant sebagai dasar manusia untuk mengambil keputusan tadi. Kemudian, pada kenyataannya, informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan seringkali tidak tersedia. Atau, kalaupun tersedia, sulit untuk mendapatkannya dan mahal. Kita asumsikan manusia dapat mengambil informasi tadi. Selanjutnya, manusia akan dihadapkan pada keterbatasan manusia yang kedua, yaitu keterbatasan dalam mengambil informasi. Reset menunjukkan bahwa setiap detik indera manusia mengirimkan 11 juta bits of informasi. Dari panca indera-nya ke dalam otaknya. Tetapi manusia hanya dapat mengolah 40 bits of information saja. Atau kurang lebih 0,0004 persen saja. Menelihat keterbatasan yang dimiliki manusia tadi, akhirnya biasanya manusia menggunakan heuristik. Apa itu heuristik? Biasanya manusia mengambil keputusan dengan dukungan informasi apa adanya. Manusia sering mengambil keputusan dari informasi yang tersedia di depan mata mereka. Sebagai contoh, ketika mereka membeli rumah, alih-alih mereka melakukan research rumah mana yang paling sesuai, yang harganya paling murah, yang jaraknya paling dekat, yang secara kualitas paling mumpuni. Mereka lebih cenderung menggunakan testimoni teman misalkan. Ataupun ketika manusia membeli produk online. Kita lebih sering melihat review dari user yang sebelumnya membeli produk tersebut dibanding dengan kita melakukan research secara full atau untuk mengetahui informasi mengenai produk yang akan kita beli. Heuristik memang sangat menguntungkan manusia karena memberikan keuntungan bagi manusia untuk mengambil keputusan secara cepat dan murah. Tetapi, heuristik juga datang dengan kos. Bahwa manusia menggunakan heuristik sudah terjadi berabad-abad dan memberikan manusia keuntungan ketika dia harus beradaptasi di manikman baru dan berevolusi. Tetapi, penggunaan heuristik juga menimbulkan bias. Manusia sering mengalami kesalahan dalam mengambil keputusan. Kesalahan dalam mengambil keputusan itu kita sebut sebagai bias. Bias dalam mengambil keputusan dan ini membawa masalah-masalah yang berujung panjang kepada kualitas kehidupan manusia. Dan ini menjadi fokus dari meaningful science. Sampai jumpa di video selanjutnya.